Intro Nyala Festival, semua bisa financially fit Intro Jadi kita bakalan ngobrol nih, kita semua parents disini Ada yang bawa anaknya kesini Tapi anaknya Wely lagi badminton katanya, gak bisa ikutan Kalau ikutan bisa bareng-bareng, activity di belakang nih Jadi saya mau ke Aryo dan Nucca dulu Aryo dan Nucca sering bilang kayak gini Money doesn't grow on trees Ini maksudnya kayak gimana sih, boleh diceritain gak? Soal keuangan sebagai parents dan gimana caranya kita bisa ngajarin anak juga? Jujur itu adalah sebuah buku yang kita pelajari buku anak yang Nucca dapetin Dimana kamu waktu itu dapetnya? Ada sebuah toko buku Itu bagus banget menjelaskan gimana cara gamblangnya menjelaskan ke anak bahwa Uang itu gak tumbuh di pohon Uang itu didapatkan, ada usahanya, ada jalan menuju uang itu Tapi dengan bahasanya sangat-sangat mudah dimengerti oleh anak-anak Oke mungkin bisa kita tampilin kali disini ya Boleh, boleh Jadi Next slide mungkin ada, nah ini Akhirnya Shua tau ya buku ini ya udah pasti ya Kita hampir berapa malam tuh berturut-turut bacain Karena kita sebenernya ini kayak Oh ini bukan cuman buku yang bagus Tapi kayak nyambung banget ke gimana aku dan Nucca menganggap Bagaimana uang itu di kita masing-masing Ya gak? Jadi masalah uang ini kan sebenernya hal yang penting buat orang dewasa Tapi buat anak-anak sesuatu yang abstrak gitu ya Tapi sedini mungkin sebisa mungkin juga nih kita bisa mengajarkan ke anak-anak Nah tapi juga suka ada pertanyaan Mulainya dari mana sih ngajarin anak-anak emang udah ngerti ya anak-anak soal uang Nah kebetulan media yang paling cepat diserap oleh anak-anak adalah buku Biasanya buku sama atau film yang visual gitu Nah dari situlah kita coba mulai bacain anak-anak buku ini Yang sebenernya nilainya sangat bagus banget buat anak-anak Mengajarkan bahwa uang tuh gak gampang kita dapetin Dan tidak mudah kayak misalnya buah yang muncul dari sebuah pohon gitu Yang bisa kita lihat dimana aja Karena uang itu harus dicari dan diusahakan Nah kalau dari Aryo dan Nucca sendiri kan Mungkin cara dibesarkan orang tuanya berbeda Ada karakter juga yang berbeda dan itu juga tercermin mungkin Dari sisi pandangan terhadap keuangan Kayak gimana nih nyari balancingnya Biar katanya kan kalau parents nih harus konsisten nih di depan anak Ini mungkin beberapa yang belum kenal kita sebelumnya Saya Aryo dan Nucca ini kita tumbuh di lingkungan yang berbeda Background yang berbeda kalau sama kakak adik berarti ya Jadi kita ada dua orang yang berbeda keluarga berbeda Menghasilkan dua pola pikir tentang uang yang menurutku juga ada bedanya Waktu itu jadi kayak misalnya kalau kita cerita tentang kita Itu Nucca dulu mungkin bisa cerita tentang uang itu menurut Nucca apa Nanti aku cerita dari aku uang itu seperti apa Ini pengaruh juga dari dasar orang tuanya seperti apa Pendidikannya seperti apa Tinggalnya di mana banyak hal lain Mungkin Nucca uang buat kamu itu apa sih? Nah kalau buatku sebenarnya uang ini sesuatu yang rasanya jauh banget dari kita Tapi harus kita usahakan Tapi ketika kita dapat uangnya Aku ingin menghabiskannya atau mengeluarkannya itu dengan senang Dengan happy Jadi ini sebenarnya relate banget sama yang Satu buku yang pernah aku baca soal happy money Ken Honda Ken Honda itu buku yang menurutku Oh iya bener banget nih kayak gini Jadi ketika aku lelah aku capek kerja gitu ya Aku pengen mengeluarkannya itu dengan happy Entah itu misalnya buat bayarin anak sekolah Tapi aku happy dengan anakku sekolah disitu misalnya gitu ya Atau aku bayarin buat anakku less Tapi aku happy dengan bisa memanfaatkan uangku untuk itu gitu Nah jadi apa yang aku usahakan itu aku pengen mengeluarkannya dengan senang Itu point of view sekarang nih ketika udah jadi ibu-ibu ya Tapi waktu jadi masih muda aku yolo banget Uang yang aku punya kalau bisa aku habisin weekendnya gitu Dulu tapi ya itu sebelum nikah dan sebelum punya anak Jadi ada pergeseran makna uang kan gini Dan ini pasti juga teman-teman dan parents disini juga merasakan yang namanya uang tuh berbeda banget Dulu kayaknya kok aku gampang banget ngabisinnya Kalau sekarang kayaknya lebih banyak hitungannya gitu dan lain-lain Nah itu yang bikin aku juga berbeda secara finansial atau investasi gitu Kalau sekarang mungkin tadinya aku lebih orang yang sangat hati-hati sama menyimpan uang Kalau bisa cuma di satu produk investment aja Karena aku ini banget sangat old school gitu Konvensional Konvensional banget Nggak mau rugi gitu kalau kita taruh uang di sesuatu produk gitu Nah beda nih sama Aryo Konservatif berarti kalau bicara nih Sorry konversa mati betul Kalau aku sendiri berawal dari orang tua yang dua-duanya bekerja waktu kecil Bapakku karyawan swasta ibuku entrepreneur gitu Jadi kayak udah sering banget di tinggal kerja Udah biasa bahwa ngeliat orang tua kerja bapak ibu bekerja itu adalah hal yang rumrah Artinya aku tuh ngeliat tuh uang tuh harus diusahakan segitunya Bahwa uang itu harus didapatkan dengan kerja kantoran 9 to 5 atau bahkan lebih Dan itu cara dapet uang dan kita hidupnya cukup hemat di awal Di masa kecil saya hemat Ke restoran junk food yang sekarang banyak itu adalah udah gitu kayak Wah itu special treat banget nih weekend kita bisa ke restoran junk food ini Padahal restoran junk food sekarang ngeliatnya ya Tapi itu adalah sesuatu yang spesial Itu ngebangun dengan saya pernah sekolah negeri segala macem Dan akhirnya bikin bisnis kan sejak 2000 Selesai sekolah langsung 2006 atau 2003 itu aku bikin bisnis Itu udah lebih dari 10 tahun awal tuh gak pernah ngambil dividen Karena semua tuh bukan karena ya salah satunya karena dividennya gak segitu gampangnya ya Tapi kedua juga pengen memang uang tuh disimpen 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 karena kerjanya itu susah banget Itu di awal tuh aku yang seperti itu aku jarang spend money untuk diriku sendiri Kalau iya pun itu karena tinggal usaha pun masih tinggal sama orang tua Banyak banget yang aku save uang dengan tinggal sama orang tua Nah tapi lama-lama berubah Lama-lama merasakan ini uang mau diapain ya kalau disimpen terus Akhirnya kita mulai invest di bisnis lain mulai taro-taro itu Dan akhirnya aku jadi profilnya yang lebih agresif gitu Dan cara spendnya ketemu nuca kita kayak ketemu di tengah nih After kita udah bareng-bareng selama 12 tahun yang ke yoloan nuca agak sedikit nular Oh iya kita juga harus menikmati hidup Oh iya kita ada anak-anak yang harus diajarin A, B, C dengan experience Oh iya kita harus jangan kasarnya pelit-pelit amat lah gitu Terus ditambah nuca yang tadinya belum pernah invest jadi mulai invest Dari produk-produk investasi yang dari minim resikonya sampai mulai agak naik gitu Sampai kamu udah punya di bursa sekarang ya luar biasa Selama Dari yang konservatif loh gitu Jadi hal-hal seperti itu Jadi kenapa kita ngomongin ini lebih ke arah Karena kita sebelum mengajarkan uang ke anak harus memahami diri sendiri orang tua itu Seperti apa sih pandangannya terhadap uang Apakah uang itu kalau Ken Honda bilang apakah uang itu sumber masalah Bisa jadi ada yang kebanyakan uang aja bisa jadi takut Bisa jadi oh ini aku deserve uang sebanyak ini Ini uang ini asalnya dari mana halal gak atau segala macem tuh banyak banget pikiran kesitu Kalau menganggap uang itu sumber masalah Atau sumber rejeki tapi apakah bisa bikin kita suatu hal yang Kita bisa jaga gak ya pengeluaran kita Apakah kita akan spend sebanyak mungkin uang yang kita dapet Ya gak apa-apa besok ada besok lah terlalu yolo gitu juga bahaya Jadi kayak bagi kita tuh uang tuh seperti apa itu harus dimengerti dulu sebelum kita menjelaskan uang itu ke anak seperti apa Betul jadi anak bisa nangkep mesegenya itu clear kayak gitu ya Coherent antara kedua orang tuanya Wely sendiri kalau misalnya boleh flashback refleksi seperti apa pengaruh upbringing terhadap pandangan kamu tentang keuangan nih setelah dewasa Ya bener jadi saya dapat banyak hal ya bagaimana saya menghasilkan uang bagaimana saya mengelola keuangan saya Karena kebetulan saya kerja di bank sudah berpuluh-puluh tahun ya hampir 20 tahun Jadi tentu saja saya mendapatkan banyak edukasi ya saya di educate bagaimana uang itu kalau kita taruh di bank itu bisa menjadi apa Jadi uang saya itu bertumbuh as simple as saya taruh di tabungan saya dapat bunga kemudian juga banyak alternatif-alternatif untuk mulai berinvestasi gitu Jadi saya jadi ngerti tuh kalau saya menghasilkan sebulan 5 juta dan saya bisa saya harus save dulu ya saya simpan dulu uangnya Kemudian saya juga kalau saya simpan uang mulu saya gak menikmati hidup gitu kan setelah sekian tahun kok hidup saya plain datar banget gitu ya Akhirnya saya juga belajar spend-spend yang bijak jadi punya perencanaan keuangan yang pendek, jangka menengah, panjang Tapi saya juga mulai menikmati hidup juga sih gitu Betul ini masalah spending aja kita tuh belajar ya kadang-kadang kita tuh soalnya dipengaruhi juga pengalaman kita di masa lalu Kalau saya inget masa kecil saya ini orang tua saya kutubnya ekstrim sekali ya Satunya over spending, satunya under spending bahkan misalnya sebenarnya keuangan udah lega tapi tetep under spending Tapi karena yang lebih take control keuangan di keluarga ayah saya jadi gak ada balancingnya nih Kalau Aryo dan Nuca kan ada Nuca yang balancingnya kayak gitu Kalau waktu itu enggak gitu Jadi sebagai anak ya kita akhirnya nyari-nyari sendiri Kadang-kadang pas udah dewasa itu bisa muncul dalam bentuk kayak semacam pelampiasan ya Dulu waktu kecil susah banget mau beli ini aja susah banget gitu Misalnya pas gede begitu punya uang sendiri itu ada risiko bisa bablas Dan saat kita punya anak kita jadi misalnya bukannya Jadi kalau mau ngajarin anak di late gratification agak lebih menantang Karena kita dulu ngerasain waktu kecil aku minta kayak gini aja susah banget Pas punya anak pengen anakku Semua dibeliin ya Betul jangan ngerasain kayak aku dulu kayak gitu kan itu sih salah satu tantangannya Nah kita balik lagi nih ke Aryo dan Nuca Ini kan Aryo dan Nuca salah satu yang percaya bahwa anak-anak tuh bisa belajar bukan dari apa yang kita katakan Tapi apa yang mereka lihat kita lakukan What they see Ya children see children do Ya children see children do Kalau dari Aryo boleh dielaborasi lagi gak maksudnya nih kayak gimana Mungkin dari slide kelihatannya bahwa kita 4 hal yang aku ajarin ke anak tanpa ngajarin Jadi kayak pertama-tama sih dasarnya adalah kalau kita udah paham diri kita sendiri ya kita harus ngasih lihat anak aja Tinggal ngasih lihat itu semuanya akan kejadian dengan sendirinya Gimana kita spend, gimana kita save, gimana kita invest, sama gimana kita share atau donate Hal-hal seperti itu tuh bener-bener pertama yang dasarnya tuh how we spend dulu gimana kita spend uang itu juga ngaruh Kan sering dibilang ya kalau zaman kecil sama orang tua kita misalnya ada yang dibilang Jangan beli itu mahal Mahal tuh artinya apa buat anak tuh suka bisa diartikan yang berbeda Mahal tuh apakah memang karena barang itu mahal menurut siapa dulu Kedua adalah anaknya bisa oh berarti aku gak worth it dong aku gak worthy untuk mendapatkan itu Aku gak cukup untuk itu Takutnya bisa salah persepsi seperti itu Jadi mahal itu harus dijelaskan value nya tuh mahal tuh gimana Kita harus membeli barang sesuai dengan value nya Kita gak boleh kayak misalnya kadang anak suka sekarang suka ngeliat e-commerce juga Terus ngeliat kalau misalnya diliat ini murah ini murah tapi kita gak pernah bisa lihat Lihat dulu tokonya apa, reviewnya gimana, dia ngomongin apa barang itu bener apa enggak Jadi kita coba menghargai anak value barang itu bukan harga barang itu Dimana nanti takut dia merasa dia gak worthy atau on the other hand dia cuma cari yang murah aja Nanti yang ujung-ujungnya kita yang boncos juga beli-beli terus karena itu rusak Itu kejadian kan karena pikirnya murah aja kayak contoh misalnya kita main game di tablet lah ya Carinya yang gratis aja, download yang gratis boleh, download yang gratis boleh Ujung-ujungnya apa, ads Nah ads nya itu yang akibatnya malah lebih merusak anak itu yang aku perhatikan Jadi kayak ads itu adalah suatu hal yang kita gak bisa kontrol karena itu miliknya si game developer Tapi karena kita mikirnya pokoknya murah, pokoknya gratis, pokoknya murah Akhirnya there's nothing really free in this world kan Balik lagi ke money doesn't grow on tree Bahkan gak ada hal di dunia ini pun yang sama sekali gratis harus diusahakan Jadi kita balik lagi harus menjelaskan value dari uang itu seperti apa Jadi cara menjelaskan untuk anak itu melihat Mungkin ada di slide berikutnya Anak itu aku ilibatkan di pekerjaanku Nah ini, jadi itu Aira inget ini kamu umur berapa Aku ajak ke coffee shop, aku lagi ngerekam Aku tech reviewer, aku bawa gadget ini Semuanya shooting sendiri sebenernya Aira cuman ngeliat doang Ngeliat dari layarnya doang Jadi dia tau, oh tech reviewer tuh kerjanya ngapain sih nge-review barang Udah cuman kayak kita bawa sendiri Terus itu dia cuman ngeliatin doang Sampai tahap-tahap dimana dia Waktu pandemi ya aku banyak kerja di online Dia involve ngeliatin aku kerja Meeting tuh seperti apa sambil ketik-ketik ya gak ada hubungannya Sampai akhirnya di video terakhirku ya dia mau ikutan join gitu Ikutan join ngomong tanpa dipaksa, tanpa diminta Tentang parental control atau child account di iPad waktu itu Nah ini juga ngebangun cara Aira ngeliat Oh uang tuh harus diusahakan, oh bapak kerja itu Jadi kita gak pernah kayak bapak pulang jam berapa kok kerja terus Kata kok kerja terus itu gak ada Karena dia paham aku tuh sedang mencari uang Sedang mengusahakan, sedang bekerja Jadi dia mengerti Satu lagi di slide berikutnya adalah Sampai entrepreneurshipnya tuh keluar sendiri gitu Yang aku juga kaget dia jualan kue Dia jualan kue di sekolahnya dia bikin sendiri Walaupun sebenernya masih boncos Karena harga bahan bakunya lebih mahal daripada harga jual Premium ya bikin kuenya Dia mau jual harganya 5 ribu Karena apa? Karena temen-temennya punya duitnya 5 ribu Ya udah deh Jadi dia lebih memikirkan customer-nya ya Lebih memikirkan customer-nya ya sudah gak apa-apa Tapi pengalamannya tuh ada dan dia pengen sendiri Itu kan kayak menurutku itu suatu cycle suatu proses Dimana anak tuh melihat sendiri Tanpa harus dibilangin gimana caranya cari uang Kita bukan cari extra income dari anak Bukan sama sekali Bukan mau child exploitation juga enggak Tapi kita pengen menyampaikan Tanpa ngasih tau Tanpa nyuruh Tanpa maksa Proses uang tuh seperti apa sih Di mata kita seperti apa Nuca kalau mau menambahkan mungkin Di sini mungkin juga anak-anak ngelihat Apa ya pekerjaan bapak dan ibunya nih Menjadi antara satu digital creator Sama kedua entrepreneur Jadi mungkin entrepreneur tuh kan cukup hal yang abstrak ya Buat anak-anak Tapi kalau misalnya mereka sehari-hari lihat Apa yang kita lakukan Kayak tim kita kerjanya di rumah nih Jadi anak-anak tuh lihat Oh bapak ibu tuh punya tim untuk bekerja bareng Kemudian bikin produk atau kita shooting Abis itu kita sama-sama ada meeting kan Biasanya di rumah atau di kantor gitu Nah anak-anak suka ikutan Suka lihat Jadi proses untuk sampai akhirnya Aku cerita Ibu punya uang nih buat misalnya beli apa atau ngapain Mereka tuh tau prosesnya Oh ternyata capek ya bu Iya capek Bahkan hari-hari Aku juga tunjukin tuh Kalau misalnya aku lagi capek banget kerja Aku bilang kok Anak-anak ibu lagi capek banget Ibu tidur duluan ya Jadi mereka tau bahwa yang namanya kerja itu Memang lelah Memang capek Jadi once kita keluarkan Kita coba nikmatin uangnya Tapi itu dari hasil yang selama ini Bukan sesuatu yang mudah kita dapet Gitu Itu sih yang aku coba rasakan Jadi Aira pun berusaha bikin kue ini Dengan skill entrepreneurshipnya ya Yang coba-coba gitu Itu bahkan dari awal Dari bikin adonannya Terus gimana Tapi gak diukur tuh Kayak satu Satu cookiesnya berapa gram gitu Enggak Enggak Jadi kadang ada yang gede ada yang kecil Tapi harganya sama semua Gitu Nah aku bantuin bagian ininya aja Kayak packingnya Kak ini coba packingnya Pakai yang ini Biar kelihatannya lebih oke Jadi kalau dijual tuh worth it di harga 5 ribu itu Gitu Jadi kan kadang-kadang Sebuah produk itu Kelihatan harganya Ketika packagingnya juga bagus Selain dari dalamnya yang mungkin lebih enak gitu rasanya Jadi dia bawa ke sekolah Kita hitung bareng nih Kak ini cookiesnya ada berapa 30 Oke kakak mau jual berapa 5 ribu Berarti nanti pulang Kalau ini laku semua Harganya Uangnya berapa nih yang kakak dapet Dia menghitung tuh Berapa sih uang yang didapet Walaupun Begitu udah pulang sekolah Aku tanya Kak laku berapa Semua laku Uangnya dapet berapa Gak tau Oh berarti sebenernya bukan Untuk berapa nominalnya gitu ya Tapi proses jual belinya Dan ternyata Dia seneng untuk jualan Dari kelas ke kelas Jadi ada proses Proses jualannya itu tuh Yang ternyata Jadi pembelajaran nih Buat anak-anak gitu Itu aja udah effort sih ya Berani keliling Untuk jualan Dari kelas ke kelas kan Itu juga udah usaha Saya mau bagiin sedikit Dari slide Mungkin bisa ditampilkan Jadi ini sebuah penelitian Cognitive Development And Children's Understanding Of Personal Finance Jadi sebenernya Anak-anak itu bisa belajar uang Secara alamiah Dari dia tadi melihat Bisa juga Kalau misalnya Anak-anak Bisa belajar keuangan Secara alamiah Why don't we make it intentional Kalau memang Dari sisi usianya Udah cukup gitu Jadi kita mau bikin Memang sesuai dengan usianya Nah kalau menurut penelitian Ini umur 3 sampai 4 Itu anak-anak tuh udah Bisa punya pemahaman yang Kasar lah ya Bahwa ini Beli uang ini sesuatu Uang tuh Bisa Buat beli sesuatu Tapi mereka gak paham Value nya ya Behind the money ini Nilainya itu Belum paham Kalau umur 3 sama 4 Nah kemudian Umur 5 sampai 6 Ini udah Understanding of Exchange Jadi anak-anak udah paham Uang yang warnanya ini Itu lebih banyak nilainya Uang yang warnanya itu Lebih sedikit Udah tau mereka tuh Dan kemudian juga Nah umur segini 5 sampai 6 Udah mulai sebenernya dari TK Juga bisa sih Kalau mulai mau diajarin Nabung di piggy bank ya Jadi memang idealnya Ngajarin anak uang itu Dari fisik dulu Yang cash dulu Jadi uang itu bukan Sesuatu yang abstrak Tapi mereka konkret Bisa mereka sentuh Bisa mereka lihat Seperti itu Jadi udah mulai bisa nih Saving di tabungan ya Piggy bank Disarankan tabungannya itu Sebenernya yang bisa kelihatan Dari luar Jar gitu Yang transparan Nanti kita akan belajar juga 3 system jar Tapi buat anak kecil Umur 5 sampai 6 tuh Nabung Untuk masa depan Kayak gitu Masih konsep yang abstrak Buat mereka ya Jadi mereka mungkin Bisa buat pembelian Pembelian kecil yang Perlu mereka agak sabar Untuk bisa beli gitu Next Nah kemudian Usia 7 sampai 8 Nih anaknya Bu Weli Umur 7 nih ya Concrete understanding Ini udah bisa Bandingin harga ya Mana yang lebih mahal Mana yang lebih murah Kemudian juga Udah paham bahwa Uang itu Harus Diupayakan Ada effort Ya seperti yang tadi Disampaikan oleh Mas Aryo Dan kemudian Kalau usia 9 sampai 10 Nih anak saya Evan disitu Usianya 10 Udah Early financial concepts Jadi udah bisa Memahami budgeting Alokasi Uang jajannya Buat apa Kayak gimana Kemudian juga Udah mulai paham trade off Jadi Mereka tuh udah paham Mereka tuh gak bisa Dapet apa yang Semua mereka inginkan Misalnya Mereka mau ke playground Oke ke playground ya Berarti gak bisa Nonton bioskop Kayak gitu Gak bisa Semuanya Mau Dan bisa terlaksana Gitu udah paham Ada trade off nya Kemudian The idea of saving And investing Ini mereka udah mulai bisa Lebih paham Kayak gitu ya Jadi bahwa uang itu Bisa bertumbuh nilainya Kayak gitu udah mulai paham Kalau umur segini Dan next Usia 11 sampai 12 Ini emerging financial responsibility Jadi anak-anak tuh Udah mulai bisa paham Konsep keuangan Yang lebih sophisticated Yang lebih kompleks Misalnya udah bisa paham Kalau harga barang-barang tuh Naik secara Alamiah Dari tahun ke tahun Alias inflasi Udah mulai bisa paham Kemudian Mereka juga bisa Mengambil Keputusan finansial Untuk ukuran anak mereka Untuk ukuran mereka sendiri ya Jadi dari sisi spendingnya Mereka udah bisa Mulai ngambil keputusan Dan mereka bisa paham Kalau ada konsekuensinya Dari keputusan finansial itu Misalnya mereka Beli pokemon card Abis Uang jajan Satu setengah minggu Abis itu Jadi uangnya Sisa sedikit Jadi anak tuh ngerasain Perlu ngerasain anak tuh bokeh ya Jadi gimana Rasa nggak enak Kalau mereka mau sesuatu Uangnya nggak ada Nah itu ya Usia ini udah bisa Kemudian umur 13 plus Ini udah di Per financial understanding Jadi udah bisa Mereka tuh Terlibat dalam Perencanaan keuangan Yang lebih kompleks Kayak gitu Juga mereka bisa menghargai Value of work ya Nilai kerja Dan juga Bisa memahami Tujuan finansial Dalam jangka lebih panjang Tabungan ini Misalnya Oh mereka nabungnya Misalnya untuk tujuan Yang lebih panjang Oh buat pilot school Meskipun sebenernya Nggak ada kewajiban Dan anak harus nabungin Buat biaya pendidikannya Tapi dilibatkan Itu bisa Dan kemudian juga Anak-anak remaja Dan umurnya sekarang Sudah mulai lebih Save ya Mereka paham Misalnya mereka Oh pada satu titik Mereka akan bisa Tidak harus bekerja lagi Dan bisa dapat income Dari apa yang mereka investasiin Jadi usia Udah 13 ke atas Kayak gitu Udah mulai bisa paham Seperti itu Jadi terkait dengan nilai Ini tadi kita Saya ingin nambahkan sedikit Misalnya kan kadang-kadang Anak-anak misalnya Mereka pengen minta barang Yang agak mahal ya Misalnya PS5 Katakanlah nilainya 10 juta Kita mau kasih tau Ini tuh Mau ngajarin delayed gratification Jadi mau ngajarin value-nya Kayak gitu ya Jadi bisa dibikin Apa ya Relative value-nya Mereka bisa paham Misalnya Anak-anak kan pastinya Punya side hustle Masing-masing mungkin Ada yang jualan kue Kalau anak saya Side hustle-nya Mijetin saya Kalau capek kerja misalnya 20 menit dibayar 20 ribu Nah kalau kamu mau beli PS5 10 juta Kamu harus mijetin mama 500 kali Kalau mijetin setiap hari Itu 1 tahun 4 bulan Baru bisa dapet PS5 Jadi untuk ngasih tau Ini tuh mahal loh Karena kadang-kadang Kalau lihat angkanya doang Anak-anak tuh gak bisa bedain Mahal apa murah sih sebenernya Kayak gitu ya kan Nah Sekarang saya ke Weli Ada gak sih caranya Atau solusinya Gimana kita Parents ini Dilengkapi Perbekalan Untuk bisa ngajarin Literasi keuangan Lebih baik Untuk anak Baik Jadi mungkin Kalau saya denger-dengar Tadi kita sebagai parent ya Kita sebagai parent tuh Kita ngalamin Saya juga Sebagai orang tua Anak saya 7 tahun Saya juga ngalamin nih Ketika Bagaimana Kita sudah mengerti uang Bagaimana kita Ngajarin mereka Nah ini kamu Mami kasih 5 ribu Gitu ya Untuk jajan kamu hari ini Nah Kemudian Anak itu Kita juga bilang Kamu juga harus Belajar nabung ya Kalau bisa Jangan diabisin Gitu kan ya Karena uang itu Gak gampang Carinya Kita Anak-anak Lihat kita bekerja ya Ngelihat kita Bisa ngikutin Anak saya juga Kadangnya ikut saya ke kantor Ngelihat Dapat uang itu Gak gampang loh Coba kamu lihat Pohon di depan Aku suka gitu Ada gak Uang yang tumbuh Gak ada gitu ya Jadi Kita tahu Kita selalu Ngomong Kita kasih tahu Ya Uang itu Susah didapet Uang itu Kita harus Tabung Uang itu Kalau kita pakai Juga Ada proses Kayak Kamu cukup gak Mau beli A Atau barang B Gitu ya Nah Jadi OCBC Menawarkan solusi Untuk Anak-anak ya Untuk Memfasilitasi Apa ya Orang tua dengan anak Bagaimana orang tua itu Mengajarkan anak juga Yang tadinya itu uangnya Ditaruh di dalam jar Di piggy banknya Di calengan ya Kita bilangnya Pas kita kecil Nah Anak-anak juga mulai Diajarin menabung Jadi Bagaimana anak bisa melihat Di tabungannya itu Ada Dananya terkumpul berapa Kemudian Ketika nanti dia Jajan gitu kan ya Nanti juga anak itu bisa Mulai ngerti nih Kalau uang saya udah Kekumpul sekian Saya bisa beli apa Gitu kan ya Nah Jadi Disitulah Kita sebagai parent Kita bisa mulai Punya komunikasi Dengan anak Gitu Oke nak Jadi sekarang itu Kalau kamu sudah punya Namanya uang 1 juta Itu Menurut kamu Banyak gak Gitu kan ya Banyak Mami Itu 1 juta It's 1 million Anak saya bilang gitu We are a millionaire Kita millionaire Gitu ya Kita jutawan Gitu kan Oke Nanti kita ajarin Oke kamu mau beli apa Mau beli PS ya Mau beli PS Nah 1 juta cukup gak Gitu Ternyata gak cukup Jadi Di OCBC Kita Punya Solusion Pembuka rekening anak Dan Kita juga nanti Kita bisa share Boleh Kita lihat kali ya Share bahannya Nah Nah Jadi Mbak Mbak Nucca Mas Aryo Alin ini sudah punya rekening anak Gitu kan ya Sudah Sudah punya Baik Nah Saya yakin Sebagai orang tua Banyak yang sudah punya rekening anak Ya Nah Kemudian Nextnya apa Kalau punya rekening anak Ya saya sudah nabung buat anak saya Saya sudah menyisikan uang buat anak saya Tapi Ternyata Kami di OCBC Kami melihat gitu ya Kami melihat Ternyata Sekarang itu Anak-anak itu sudah terekspos ya Mereka sudah Transaksi sendiri Sudah jajan sendiri Sudah bayar-bayar sendiri Gitu kan ya Nah OCBC Kami menawarkan bahwa Enggak cuman menyediakan tabungan buat anak Tapi Anak itu diberikan Pahamnya juga Pahamnya dari Dalam arti apa Jadi Kita juga punya banyak financial module Yang nanti Bisa di-share orang tua ke anak-anak Jadi kayak ada short video nanti Yang mengajarkan Anak-anak Yang video cuma durasi 1 menit Mengajarkan Nanti kamu Kalau mau jajan Kamu bedain ya Yang namanya Keinginan dengan kebutuhan Kalau kebutuhan itu contohnya Kayak makan siang Ya kalau kamu harus jajan Buat makan siang Kamu Ya kamu Itu sesuatu uang yang harus kamu keluarin Karena itu kebutuhan Nah tapi Kalau kamu Ke kantin Eh Ada ice cream Nah itu adalah keinginan Jadi Ada education Untuk anak-anak yang bisa di-share orang tua Kemudian juga Yang pintar Yang pintar ini adalah Untuk Anak mulai transaksi sendiri Jadi nanti Rekeningnya Tadi ada gambarnya di belakang Jadi sudah ada kartu debit Yang desainnya lucu Buat anak-anak kita This is kind of like Seperti Ini kartu saya gitu loh Oke Ini kartu yang Anak-anak Sekarang itu kan Kalau kita ke mana-mana kita sudah pakai kartu ya Nah jadi kartu debit ini Dengan Perkembangan zaman Sudah cukup aman Beda dengan yang zaman dulu Jadi Kartu debit adalah kartu transaksi yang sudah aman Even untuk anak-anak Gitu ya Jadi anak-anak kita juga Tadinya bawa duit cash di tangan Sudah bisa transaksi dengan kartu debit Nah kemudian sebagai orang tua Aduh ini aku mulai kasih kartu ya Abis nggak ya duit 1 juta Jangan-jangan lusa ilang nih Oke Jadi Selain anaknya sudah pintar transaksi sendiri Ya tadi yang komunikasi dengan anak ya Nah jadi Kita sebagai orang tua Kita punya aplikasi ya Tadi sudah punya rekening anak Punya aplikasi OCBC mobile Nah kita juga bisa Memantau Memantau Nah anak kita ini Gimana sih behaviornya Kita juga harus ngajarin anak ya Jadi Kalau punya uang itu Yang tadi Dipakainya itu dengan bijak gitu ya Harus dari sejak kecil Kontrol spendingnya itu Kontrol Anak transaksi itu Harus dimulai dari anaknya juga Nah jadi Orang tua bisa ngatur limit Aduh Saya takut juga nih kartu saya kececer Tadi kan udah aman ya Kalau kececer gimana Saya bisa atur limitnya Limitnya Jangan sejuta sehari deh Gitu ya Limitnya 100 ribu aja sehari Bisa Atur Cukup melalui OCBC mobile Terus saya bisa bikinin pin Ya kan Saya bikinin pinnya Terus Terus Saya juga Dapat notif Jadi kalau anak saya transaksi Misalnya Oh ini anak saya Lagi transaksi di MACD Gitu ya Misalnya ya Saya sebut beran ya Maaf ya Restoran junk food Oh iya Dia lagi makan nih sama temennya disini Oke gitu Jadi orang tua juga bisa lihat Terus Loh ini anak saya kok Selama sebulan makan MACD terus Junk food mulu gitu ya Nah oke nanti Dari situ diajak ngobrol Ke anaknya Oke nak kamu Boleh gak Misalnya kayak kamu tuh Beli burgernya kok Ini junk food ya Enggak saya Jadi kita mengharapkan Per Kita memfasilitasi juga Untuk Orang tua Walaupun anaknya Sudah melakukan ini Itu sendiri Espesiali untuk Yang finansial Selalu within Dalam Pengawasan kita juga Tapi dengan ini ya Dengan juga memberikan Rasa independen ke anak Karena anak juga kan Mami papi percaya saya dong Saya kan udah gede juga ya Gitu Saya juga pengen punya kebebasan Untuk berkreasi sendiri Gitu kan Nah jadi itu sesuatu yang Sebagai orang tua Yang sudah modern Bisa kita lakukan Dengan anak-anak kita Gitu Jadi semuanya Dalam Tapak tangan kita Kita atur di Satu aplikasi yang sama Tapi kasih kebebasan juga Buat anak ya Kebebasan Jadi ini namanya Control freedom Control Freedom Freedom for kids Tapi orang tuanya tetap kontrol Dari jauh Kalau ceritanya Aryo dan Uca Kayak gimana nih Soal savingnya anak-anak Ini menarik nih Aira itu Udah Anak-anak itu terima Uang Besarnya mereka Itu biasanya Setiap lebaran Oke Kayaknya ada Bawa fotonya nih Anak-anak nabung Itu perlu ada bentuk fisiknya Uangnya itu perlu ada bentuk fisiknya Uangnya itu perlu ada bentuk fisiknya Betul Jadi uang yang paling bagus di saat Dia dapat uang adalah Saat lebaran itu Angpaunya segala macem Dia pegang Dia tumpuk Dia belajar ngitung Itungannya udah ada Dan kita actually bawa ke bank Untuk nabungnya Jadi jangan oper ke orang tuanya Menurutku jangan oper ke orang tuanya Biar orang tuanya bikinin Kalau bisa ada proses Diajak anaknya Diajak anaknya Untuk pertama kalinya ke bank Untuk masukin duitnya Ngomong sama teller Untuk dia bilang Ini dihitung uangnya berapa Dia actually Ini uangnya ada loh Fisiknya ada Dan itu masuk ke bank Dan berubah jadi angka Gitu Jadi kalau misalnya tiba-tiba Langsung kita transfer ada angkanya langsung Ya dia akan missing the point Bahwa ini adalah Hasil yang udah dia hitung sendiri bahkan Nah disitu tuh lucu banget Kejadiannya kita bukanya di Ya OCBC tentunya Waktu itu adalah di saat Itu uangnya kan dia cuman berapa ya Dikit lah Dari uangnya gitu Tapi di saat yang sama Ada di kaunter sebelah Yang bertumpuk-tumpuk uangnya Kesenjangan nyata ya Jadi dia punya pandangan Itu berapa Bapak uangnya gitu Aku gak bisa hitung kak Jauh-jauh Pokoknya ngitungnya lama Dipakai mesin gitu Oke jadi kayaknya dari situ aku mikir Oh dia tau tuh Uang banyak tuh segitu Jadi Membuka mata banget ya Membuka mata Kebetulan aku gak masukin uang segitu Uangnya dia tuh cuman setumpuk segini gitu Terus sebelahnya Ada yang bertumpuk-tumpuk berkali-kali Sampai lama Nunggunya Jadi dia bisa ngeliat Uangnya itu bahwa Oh uang tuh bisa sebanyak itu Jadi makanya mungkin dia mau kerja kali sekarang I don't know Jadi pengalaman itu sangat berharga menurutku Dimana dia bisa ngeliat Uang itu ada fisiknya Gak semena-mena angka yang ditransfer oleh orang tuanya Dan dia punya kepemilikan Oh ini uang saya Ini fisiknya Ini jumlahnya segini Karena ada fisiknya Gitu sih Tapi kalo aku tambahkan juga Kita sebagai orang tua juga mungkin Satu usaha anak untuk ke bank Terus masukin uang yang dia punya gitu ya Kedua sebenernya membiasakan kita orang tua juga untuk Menyisihkan tabungan buat anak-anak sih Jadi ada auto debit juga kan ya Setiap bulannya kita transfer ke Aira dan ke rekeningnya Shua Dan kita sih belum ngeliat-ngeliat lagi gitu ya Saldonya berapa Tapi kita berharap setiap tahun kita cek Wah udah sekian Wah udah sekian Jadi gak berasa gitu Yang nantinya mereka kalo udah cukup umurnya Akan decide sendiri tuh Kira-kira mau diapain sih uang yang sudah ditabung ini Oke jadi orang tuanya ini ABC ya Automate, Burry Jangan dilihat-lihat lagi C-nya compounding ya Jadi nanti gak kerasa begitu Anak-anak udah mau masuk kuliah Wow udah cukup Buat ke uni yang mereka kepengen kayak gitu ya Kita nanti akan ada sesi Q&A ya Teman-teman semuanya buat parents disini Buat yang mau nanya ngobrol langsung Dengan Ibu Wely Dengan Nuca Dengan Aryo atau dengan saya Kayak gitu siapin pertanyaannya Kita ada dua hadiah menarik Untuk penanya terbaik Nah jadi mudah-mudahan yang nanya lebih dari dua ya Nanti lihat sendiri hadiahnya apa Jadi kalau dari Aryo dan Nuca sendiri Ini anak punya anak dua Tapi katanya bisa beda-beda karakter Dan ini kita juga sebagai parents bisa ambil Misalnya decision yang berbeda Termasuk soal sekolah Despite misalnya lebih costly dan lebih effort ya Untuk misalnya sekolah beda Ini kayak gimana boleh diceritain gak? Silahkan Nuca Kita ngeliat awal justru karena karakter anaknya Walaupun usianya jarak dekat sama perempuan juga Tapi lihat karena karakternya berbeda Cara belajarnya berbeda Sehingga kita decide kita putuskan Bahwa rasanya Kita pengennya anak-anak mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya Jadi sekolahnya pun kita bedain Satu yang memang lebih kuat pada karakter anak gitu ya Yang satu lagi lebih kepada apa namanya akademik gitu Jadi keduanya ini kan hal yang berbeda Jadi kita lihat potensi setiap anak akan berbeda Akan lebih maksimal di sekolah yang berbeda ini gitu Dan memang secara budget beda-beda tipis juga Tapi kita berdua punya kesepakatan Karena punya awareness yang sama Oh ini ternyata dua anak harus dimaksimali nih potensinya ya Supaya keluar dengan dua sekolah yang berbeda Dengan budget yang berbeda ya kita usahanya juga jadi lebih keras gitu kan ya Dengan dua hal yang berbeda Tapi semuanya kita punya kayak Beberapa requirement untuk sekolah Kayak jaraknya kalau bisa tidak lebih dari 5 km dari rumah Karena jarak itu mempengaruhi budget gitu kan ya Mempengaruhi mobilisasi antar jemput anak yang mungkin akan lebih sulit gitu Kemudian yang ketiga juga sebenarnya kita sama-sama aware dengan kapasitas kita sebagai orang tua bekerja Kalau terjadi hal-hal tertentu kita bisa lebih mudah reach gurunya Reach teman-teman anak kita dan lingkungan atau komunitas sekolah gitu Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tuh mempengaruhi ke pemilihan sekolah anak-anak kita gitu Bicara soal sekolah ini katanya OCBC ini juga belakangan ini lagi getol Mampir ke sekolah-sekolah ngasih literasi keuangan Dan ini tapi bukan cuma buat anak sekolah doang katanya ya Bu Welly Bisa diceritain gak inisiatif yang dilakukan oleh OCBC ini? Baik benar jadi kan disini ini acara nyala kita ya Nyala by OCBC adalah solusi keuangan untuk membawa masyarakat kita itu sama-sama menjadi financial fit Jadi nyala memang sudah ada untuk kita ya kita yang dewasa-dewasa ini gitu kan Nah kemudian kita kan hari ini kembali dengan yang namanya yang nyala Nyala yang lebih muda Jadi edukasi iteration yang tentang bagaimana pengaturan keuangan Kalau kita bawa ke anak-anak ya kita kebawa ke generasi yang lebih muda Sejak dini kita berikan edukasi Nah tujuannya apa? Supaya nyambung nih ternyata nasabah-nasabah kita itu banyak yang sudah berkeluarga Dan mereka punya anak gitu kan ya Nah jadi akan lebih baik ketika kita sebagai dewasa Ketika kita sudah punya financial behavior yang baik Kita turunkan juga kita juga ajak anak-anak kita sejak dini Untuk kita berikan cara ngatur keuangan yang baik Bagaimana cara kita smart saving Bagaimana cara yang smart kita harus menabung Kemudian setelah menabung kita juga kita punya pengeluaran Bagaimana kita menjadi seseorang yang smart spending Spending juga dengan bijak gitu ya Nah jadi kalau kita mulai yang nyala ini kita bawa ke sekolah-sekolah ya Yang dimana anak-anak ini memang usia pendidikan mereka di sekolah Dan sesuai dengan kurikulum merdeka Jadi memang pemerintah juga menggalakan Harus ada edukasi keuangan untuk anak-anak di usia sekolah Jadi kita kerjasama dengan sekolah kita berikan edukasi Dan yang tadi yang nyala memberikan tiga solusi ya Nah anak-anak semakin paham Anak-anak semakin mengerti transaksi yang aman Save cara nabung yang aman Dan orang tua juga berperan aktif Memberikan kontrol ke freedom bersama anak-anak Paham pintar dan aman Mungkin buat yang tertarik ini kita sih sudah ada ya Tinggal menunggu perubahan terbarunya nih Dapat kartu debit yang baru Mulai berapa untuk buka produk ini? Oke produknya bisa dibuka begitu anaknya berusia 14 hari aja Dua minggu ya Itu orang tua itu sudah mulai bisa buka tabungan untuk anak Akan dapat kartu ATM yang nyalanya tadi Sampai dengan anak usia di bawah 17 tahun Nah terus Bapak Ibu sekalian hari ini kebetulan kita ada gimmick-gimmick menarik untuk anak-anak Jadi silahkan segera buka tabungan anaknya Ya dan dapatkan nanti ada stiker lucu buat anak-anak Bisa dapat tumbler cuan cat kita Kemudian bisa dapat lunch box Jadi ayo kita segera menabung ya Baik kita akan buka sesi Q&A Wow sudah langsung ada dua di sayap kiri dan kanan Ibu satu dan Bapak satu Silahkan dibantu mikrofonnya oleh rekan saya di depan ya Sebutkan namanya dan dari mana Baik di depan yang nanya Terima kasih dengan Ibu siapa? Dengan Yuni Ya terima kasih Mbak Alin saya tertarik sama pasangan suami istri ini Gimana-gimana Bu Yuni? Tertarik sama suaminya atau sama istrinya? Gimana sih cara suksesnya gitu Memberi pengertian kepada anak zaman sekarang kan anak pas seneng banget main-main gitu playground Habis-habisin duit supaya mereka bisa nabung gitu Oke bagus banget pertanyaannya Langsung dijawab Terima kasih Bu Yuni Ini memberikan pemahaman anak-anak antara spending di playground sama bisa nabung Ini bukan sesuatu yang mudah loh udah jelasin Karena kita sebagai orang tua pasti tentunya pengen ngasih semuanya buat anak-anak Pokoknya mau ngasih yang terbaik Dan ini justru menjadi tantangan buat kita nih Apakah kita akan memberikan segalanya buat anak atau justru memilah-milah Nah yang kita lakukan sebenarnya lebih ke memilah-milah Apa anak-anak boleh kok main ke playground bukan berarti gak boleh main sama sekali demi misalnya hemat atau menabung Mereka sama lah sama kita Pasti kan ada waktunya untuk sekolah ada waktunya untuk belajar Tapi ada waktunya juga mereka buat senang-senang Nah dananya ini kita sebagai orang tua kita punya pos untuk hiburannya anak-anak Jadi ketika playground terus misalnya ada kadonya buat temen anak ulang tahun dan lain-lain Ini dalam masuk masuk dalam pos apa namanya sosialisasi gitu ya Karena di dalam pembiayaan ini kan biasanya dana apa dana darurat gitu kan dana pendidikan Tapi juga ada dana sosialisasinya anak-anak itu yang perlu dibajetin Jadi bukan berarti gak ada sama sekali Tapi ada persentase untuk kita menghabiskan mereka untuk boleh juga hiburan Atau dalam hal ini mungkin hiburannya anak-anak ke playground Atau mungkin ke ulang tahun temen gitu ya Atau ikutan les dan lain-lain itu ada budgetnya sendiri gitu Jadi mereka aware oke satu bulan ini misalnya kita cuma main dua kali ke playground misalnya kayak gitu Dua lagi lainnya mungkin ya weekend lainnya kita misalnya gak ke playground Tapi kita cukup ke mall aja jalan-jalan dan liat-liat Jadi mereka bisa mendapatkan apa yang bener-bener menjadi Main ke playground itu juga salah satu hak anak loh Hak anak itu tuh main gitu ya Jadi jangan dilupain bahwa mereka tuh gak apa-apa juga untuk main ke playground Tapi yang mana dan kapannya itu yang kita atur-atur Karena kan kita punya pos punya budgetnya masing-masing gitu Jadi lebih ke kita strik pada budget itu sih bulanan kita Berapa banyak sih Karena kan kerasa banget kayak main mulu nih Atau misalnya belanja melulu nih anak-anak main mulu Nah baru kita coba redam pelan-pelan Kalau misalnya udah terlalu sering mainnya misalnya gitu ya Atau misalnya justru ke budget liburan gitu Jadi mungkin mengurangi playground Oh karena kita mau nabung nih buat liburan Jadi selalu kita jelasin ke anak-anak Kenapa kita berkurang nih ke playgroundnya Misalnya berapa bulan ini Kan kita mau liburan nanti misalnya gitu ya Itu tuh kita coba ajak anak untuk berpikir Gak selamanya kamu mendapatkan apa yang kamu mau Itu kita suka jelasin ke anak-anak Karena aku pengen beli ini Aku pengen liburan Aku pengen ke playground Tapi kita jelasin bahwa kakak gak bisa dapetin semua yang kakak pengen Kita harus pilih-pilih Karena itu semua ada budgetnya gitu Jadi anak pelan-pelan akan mengerti kok Sesuai tahapan usianya aja Bu Gitu Jadi kalau saya pelajari dari apa yang dibilang Nuca Ini yang penting dikomunikasikan ke anak ya Supaya anaknya bisa paham kita nih lagi ngapain Seperti itu Dari Arya mau nambahin? Udah kayaknya udah dibilang semua Tapi aku mau menambahkan bahwa playground itu kan sesuatu yang menurutku Kesempatan emas untuk main sama anak sendiri Jadi jangan-jangan Kalau bisa sih sebisa mungkin kita main juga Jadi adalah kesempatan waktu bonding orang tua dan anak Yang semoga makin lama makin banyak playground gratis di Indonesia ini Karena kan mulai banyak kan emang taman-taman di luar gitu Yang memang kita ini kematin untuk Waktunya bonding bareng anak-anak Jadi anggap aja itu bagian dari investasi belajarnya anak gitu Iya Kalau saya boleh nambahin sedikit ya Bu Saya kebetulan ada bawa slide Jadi gimana anaknya itu biar terampil mengelola keuangan meskipun mereka masih anak-anak Sebenernya ini merangkumkan apa yang sudah diceritain Aryo tadi Jadi memang anaknya perlu berlatih langsung praktik langsung mengelola keuangan tadi Dengan ini 3 jar system ini yang banyak diperkenalkan di buku-buku literasi keuangan Jadi kita sediakan tabungan atau boleh toples untuk anak-anak Jadi ini anak-anak akan belajar menabung sekaligus juga belajar budgeting dan financial planning versi anak-anak secara tidak langsung Jadi misalnya anak-anak mendapatkan uang jajan Uang jajan itu gak salah ya Jadi anak diberikan uang jajan itu gak apa-apa Biar mereka berlatih menjadi smart spender tadi yang seperti dibilang oleh Bu Welly Jadi mereka biar tahu Spend ini adalah uang yang mereka bisa habiskan Untuk apa yang mereka inginkan Apa yang mereka pengen beli jajanan segala macam Kemudian share itu yang untuk mereka bagikan Mungkin kalau kita ada yang ngasih persembahan Ada yang ngasih zakat Ada yang mungkin ke panti asuhan Jadi sesuai dengan Biasanya anak-anak tuh melakukan karena melihat orang tuanya Seperti yang tadi dibilang oleh Aryo Jadi kita juga mencontohkan biar dia juga punya nilai-nilai kemanusiaan Kemudian ada yang di save Nah ini nanti secara otomatis anaknya akan belajar nabung Karena ini tuh untuk misalnya pembelian atau tujuan keuangan versi anak-anak Yang emang dia butuh waktu untuk nunggu kayak gitu Bu Jadi sesuaiin anaknya ya Kalau misalnya masih kecil-kecil banget ya udah misalnya asa kukumpul berapa Bisa beli apa yang dia mau Jadi dia ada ngerasa senengnya Oh ada insentifnya nih gitu Kalau aku nabung kayak gini bisa buat ini nih Kalau aku tahan-tahan belanjanya kayak gitu Nah setelah tadi lihat yang versi konkret uangnya Kemudian dibawa ke bank Seperti ceritanya Mas Aryo Kita ajarin anaknya untuk punya tabungan bank Dan tadi kan kita juga bisa punya limit untuk kontrol anak-anak Jadi kita kasih kebebasan tapi kontrolnya tetap di orang tua Dan kemudian selanjutnya ini untuk orang tua yang mungkin sudah melakukan Memberikan uang jajan ke anak Next Apa sih rulesnya untuk ngasih uang jajan ke anak Kayak gitu ya Jadi ada enam C disini Conversation tadi yang kata Nuca Jadi anaknya tuh diajak ngobrol Kita tuh lagi ada tujuan keuangan apa Yang mau dicapai Kenapa gak bisa ke playground sering-sering Karena mau pergi liburan kayak gitu Ini conversation termasuk juga soal uang sakunya Ini uang saku untuk apa tujuannya Kita pengen anak tuh belajar apa Jadi ekspektasinya kita sampaikan Kemudian clear juga Nah jadi uang ini boleh untuk apa sih uang saku ini Kemudian konsistensi Jadi kita harus konsisten juga sebagai orang tua Ngasihnya itu misalnya per minggu di hari apa Berapa jumlahnya Kemudian control tadi sekali lagi ya Controlled freedom Jadi kita set spending rules Kita kasih aturannya nih uangnya itu bisa buat apa Jadi anak-anak tuh diberdayakan Dia punya empower anak-anak itu Bahwa mereka tuh bisa loh ngambil keputusan Belanja sendiri Dan juga sekaligus Mereka belajar pengendalian diri secara tidak langsung ya Jadi mereka tahu gitu Mengendalikan diri sendiri Kemudian tadi kasih uangnya cash ya Dan chores Nah ini dia Jadi menurut ahli-ahli parenting dan keuangan Kan kita sebagai anggota keluarga di rumah Ada tugas-tugas kita yang harus kita lakukan Cuci piring mungkin ngurusin barang-barang kita sendiri Pokoknya untuk tugas-tugas rumah tangga Yang emang seharusnya dilakukan oleh anak Jangan itu di kasih uang mereka Jadi itu emang udah kewajiban mereka Jadi misalnya mereka abis makan beresin Taruh ke tempat cucian Kalau bisa menyuci piring Cuci piring sendiri Itu udah seharusnya dan sepantasnya Jadi gak usah di kasih uang Untuk mereka ngerjain PR gak usah di kasih uang Karena itu tugas mereka gitu Jadi sesuatu yang emang sudah kewajiban mereka Jangan di kasih Diiming-imingi uang Kayak gitu Itu aja sih Setuju-setuju Ini kadang-kadang mix up nih Ada yang orang tua pengennya Karena ngasih anaknya uang jajan gitu ya Jadinya mencuci piring itu jadi Misalnya dapat 5 ribu gitu harusnya Ya enggak ya Karena part of the Bagian dari pekerjaan rumah Kan kita juga orang tuanya nyuci piring dibayar gak? Enggak Karena emang tugas kita gitu Sebagai anggota keluarga Oke satu pertanyaan Bapak Oke berarti ini dua-duanya yang nanya langsung dapat hadiah ya Karena kita waktunya udah sisa 5 menit lagi Yay Yay Congratulations Selamat Ibu Yuni Terima kasih Terima kasih kakak-kakak Saya singkat aja pertanyaannya Saya sama istri ini beda status sosial ekonomi Ketika belum menikah begitu ya Gampang gini saya frugal banget Istri saya ya enggak buruh sih Nah Gimana nih ngompakinnya gitu ya Terus yang kedua sejauh mana Kita harus tuh otoritarian Alih-alih demokratis terhadap anak Contoh gini sama kasusnya lebaran ya Anak dapet uang lebaran Let's say 700 ribu gitu ya dari sodara-sodara Saya minta El buat Bapak aja deh Bapak beliin saham Anak saya umur 6 tahun gitu ya Ibunya El kamu mau nabung buat beli sepeda Ya jelas lah Saya kalah terus Pertama saya enggak di rumah kan ya Ibunya ibu rumah tangga di rumah Ya kan paham ya Ya jadi ya dia Ya nabung sih tapi beli Sepeda kan anaknya kan Menurut saya kan Sejauh mana sih Ya jelas ya Jadi yang pertama Maaf nih karena waktunya singkat Mau pakai nama istri gitu ya Supaya Anak juga bisa frugal Gampangnya gini dah Sepatu bapaknya Lebih murah Daripada sepatu Anaknya dan anaknya punya beberapa sepatu Tas kerja bapaknya Lebih murah daripada anaknya gitu ya Maaf nih jadi sebut merek Anaknya pakai semigel Tapi kan enggak harus punya 2 semigel Atau 3 semigel kan 1 semigel oke Yang satu Yang biasa aja Nah ini kan jadi sering ribut ya Sama istri Alhamdulillah uangnya ada sih gitu ya Buat beli 2 semigel gitu Tapi kan Gimana ya Saya harus mempersiapkan anak Ketika Saya enggak ada kan sebetulnya Apalagi kami terlambat memiliki Anak Bener ya Paham ya maksud saya Sementara Kita Kiblatnya juga beda gitu Saya frugal Ibunya ya enggak yolo sih enggak gitu ya Terus Tadi ya Boleh enggak sih Autoriter ya Autoriterian Alih-alih demokratis Karena jujur Demokrasi selalu membuat saya Kalah gitu ya Boleh kita berikan Untuk tangan Terima kasih Dengan Bapak siapa tadi Pak Fajar dari Ragunan Eh bukan Ragunan kebun binatang Ya tinggal di sana Pak Fajar anak jaksel Oke Jadi ini nanya sekaligus curhat sih sebenarnya ya Mas Saya bisa gabung enggak mas Saya bisa gabung juga enggak Saya juga sering kalah kok Kalau demokrasi di rumah Tiga banding satu kalau Tiga banding satu ya Anak udah mau spend ya Ya pasti senangnya pilihnya spend terus udah jelas itu Ini mungkin ada berkanya di kita Dimana kita sebelum Sebelum punya anak tuh ada waktu Ya waktu itu kita agak kesulitan punya anak Jadi ada dua setengah tahun Dua setengah tahun tiga tahun Kita belum berhasil punya anak Padahal pengen Oh 16 tahun Wow oke oke mas Berarti boleh Smigelnya tiga Pak Bagi kita itu adalah kesempatan Untuk mengenal saat itu Dimana aku yang cukup frugal Nuca yang cukup spender Mungkin enggak segini Cukup Yolo Cukup Yolo Cukup Yolo Cukup Yolo Tapi ya di saat itu ya Pengertiannya cukup berjalan Kita kayak Alhamdulillah ketemu di tengah sih Bahwa memang perlu ada yang di spend Bahwa ada yang namanya experience Bahwa ada yang namanya learning di kehidupan dengan spending Bahwa ada yang namanya Oh aku juga jadi tahu merek-merek bagus juga dari dia by the way Itu juga jadi paham Ke anak Kalau aku enggak bisa jawabannya Karena memang Remokrasi selalu bikin suami kalah Tapi intinya kita Kalau aku mendapatkan uang itu adalah dengan bekerja lebih keras terus Kalau aku di podcastku yang satunya 3 days of lunch Ruby adalah yang jago untuk nge-save Saya yang Lebih pilih untuk Kerja sebanyak mungkin Investasi sebanyak mungkin Mungkin itu upbringing saya dari kecil Bahwa orang tua dua-duanya udah kerja Udah harus kerja Enggak boleh ada di rumah Itu ngeliatnya gitu ya Jadi aku ngeliatnya Aku hari ini enggak ngapa-ngapain pun enggak bisa Enggak bertahan Maunya kerja Maunya harus keluar Harus menghasilkan Setiap jam saya harus ada uangnya Kasarnya tuh kayak gitu Nah ini untuk memenuhi semua pundi-pundi Dimana Ini investasi untuk anak Ada kantongnya sendiri Ini investasi untuk pensiun Ini investasi untuk pensiun Itu harus keisi-isi sendiri Ada disiplinnya sendiri Jadi Solusi buat aku pribadi Adalah kerja keras terus Jadi enggak percaya bahwa Yang namanya Bukan enggak percaya ya Kalau yang namanya fire Financially independent Retire early Pengertian orang adalah Retire adalah enggak kerja lagi Tapi sebenernya Kalau pengertian saya Dan ada juga yang setuju bahwa Retire to Bukan retired from Jadi bukan retired dari kerja kantoran Tapi menuju Saya mau retired Menuju hal yang saya pengen lakuin sehari-hari Secara bebas Saya financially udah independen Lalu saya mau apa nanti Sesudah retire ini Retire to Writing a book misalnya Retire to Making a movie I don't know Retire to Travel around the world Jadi to something Jadi tujuan saya Saya enggak percaya sih diri saya Akan bener-bener Setiap hari di rumah Cuma diem aja Enggak ngapa-ngapain Pasti ada Tujuan something Saya mau ngelakuin Tanpa mikirin Uang sebagai driver utama Nah itu fire-nya buat saya Nah kalau Nunca silahkan Si bos Waduh ini waktunya sesinya sampai selesai Mungkin nanti kita bikin sesi tambahan ya mas ya Ini seru banget sih Gak apa-apa lah bablo sedikit ya Isin ya Gak apa-apa Aku bisa memahami dari sisi istri ya Apalagi udah lama kosong Pasti ada rasa pengen mengkompensasi Waktu yang udah panjang Ini tinggal anak satu-satunya Kenapa gak Apa ya Kayak memberikan segalanya Buat anak termasuk semigel dua itu gitu ya Dan saya sendiri juga berasal dari keluarga yang frugal Jadi ayah saya frugal sekali gitu ya Ibu saya ibu rumah tangga Jadi saya merasakan Pada saat itu Saya benci banget Kalau bapak saya selalu bilang Hemat Kita tuh harus berhemat Sepanjang hidup saya sampai dewasa Hidup saya selalu hemat Tapi yang saya rasakan Saya tidak Merasa menjadi orang yang cukup mampu Untuk bisa liburan ke luar negeri Sering-sering liburan Itu enggak Begitu saya punya uang Punya freedom untuk bekerja Memiliki uang gitu ya Ownership terhadap uang Saya justru lebih bahagia Ketika saya punya uang Saya bisa mengeluarkannya dengan senang tadi Saya bisa pergi liburan Saya bisa Misalnya sekarang Saya bisa beliin sesuatu Buat anak saya dan lain-lain Jadi Ada kebahagiaan Dari Ketidakhematan Yang sebenarnya Dulu saya Besar dengan hemat Tapi tidak membawa saya Pada kebahagiaan Tapi justru sekarang Saya mencari uang Yang bisa dibilang Segila itu gitu ya Tapi saya bisa menikmati Untuk mengeluarkannya Untuk kebahagiaan orang lain gitu Jadi Mungkin ini juga point of view Yang harus dibicarakan sama pasangan tuh Pak Gimana caranya sih Bisa ketemu Kata bahagia Dalam keuangan ini Karena pasti kan Starting point Suami dan istri beda nih Tadi Bapak bilang Ada yang frugal Ada yang enggak gitu ya Itu mesti ketemu tuh Ketika punya anak Kita maunya di level kebahagiaan Anak yang dimana sih Dan Kitanya juga sama-sama bahagia Dan harus transparan sih Karena Kalau enggak Tadinya Saya yang mungkin lebih yolo Aryo lebih hemat Kalau enggak ketemu Justru kan jadi masalah ya Saya senang belanja Misalnya gitu ya Terus Aryonya jadi Enggak senang belanja misalnya Bisa jadi ribut Ini penting banget sebenarnya Seru untuk Kalau menurut aku Suami tuh ada kayak Jagain Batas rendahnya tuh segimana sih Kita udah fulfill yang Investment sini Investment situ Investment ini Abis itu Sebenernya aku nyerahin Yaudah Duitnya kalau ada lebih Mau dipakai apapun Kamu deh Karena aku merasakan Yang dia enggak rasakan Waktu kecil itu kayak Cukup hemat hidupnya Dan akhirnya Sekarang kayak Yang tadi yang kayak beli mainan Sekarang jadi kayak Balas dendam gitu Ya enggak apa-apa Kita jalanin aja Asal suami menjaga Kayak jadi keeper Di belakangnya Ngerasa bahwa Ini udah fulfill kok Semuanya ini Dan kerjaanku Kayaknya cukup untuk Investasi ini Ya udah Karena ini Balancenya yang susah sih Dimana kebahagiaan Itu juga Ya istri Enggak bahagia juga Berarti kita Istri bahagia juga Bagus di kita Ada itu-itunya Nah itu Itu panjang pembicaraannya Dan nanti kita ngobrol lagi mungkin Di itu Iya Jadi kayaknya tentang Balancing aja sih pak Kan kita enggak hidup Di masa depan ya Di masa sekarang Kita juga perlu menikmati Ya kan Gimana caranya Tujuan keuangan tuh Tercapai Hidup kita yang sekarang Juga nikmat Yang penting misalnya Tadi kata Arya bilang Ada standarnya Ada guidance-nya Misalnya Oke tujuan bersamanya apa Amanin dana darurat Amanin dana darurat Udah terkumpul Oke next Yang penting enggak kedodoran aja Di tujuan finansialnya pak Menikmati hidup tuh Boleh pak Jadi buat tadi misalnya Angkau anak-anak ini Saya baca juga Di referensi financial planner juga Jadi dia bilang Misalnya anak dapat uang Blek gede gitu ya pak Misalnya pas ulang tahun Pas nenek datang Pas lebaran Pas sincia Atau new year's Kayak gitu ya Nah Jadi enggak harus semuanya All in Ditabungin gitu pak Jadi boleh misalnya Yang ditabungin Terserah bapak Proporsinya berapa Berdasarkan ngobrol sama anak Misalnya Nak kamu Ikhlasnya Atau maksudnya Kalau dapet uang segini Kamu mau nabungnya berapa Biar dia yang nentuin Oh 30 40 Jadi yang disaranin sih pak Sebenarnya minimal 30% Yang ditabungin untuk Future Atau masa depan Sisanya boleh Mereka tadi Mau share Atau mau spend Kayak gitu Jadi kan maksudnya Mereka kayak ah Punya uang juga gak bisa Menikmati gak ada insensi Sentifnya mereka Kenapa mereka harus bekerja keras Kayak gitu kan Kenapa mereka harus rutin menabung Gak gitu kan Harus ada nikmat-nikmatnya juga lah pak Gitu Semoga membantu ya pak Fajar Oke Nah Ini jadi kita pengen Financially fit dan Financially fit Jadi harus ada funnya juga Boleh sekali lagi kita ya Oke Kita semua siap Jadi Mungkin bisa disini Nah itu Hashtag Financially fit Kita sama-sama Shout out ya Teriak ya Saya hitung mundur Siap semuanya 3 2 1 Financially fit Yay Yay Oke Saya udah nabrak waktu ya menurut Panitia Tapi saya mau minta closing statement nih punchline yang kira-kira kalau kita denger langsung membekas Wah Saya dari Bu Wely dulu Baik Tadi kan kita harus berimbang ya Betul Saya mau ingatin aja Kita harus Smart saving Smart saving Pintar menabung Smart spending Jadi juga Belanjanya itu yang smart dan bijak Jadi smart saving Smart spending Jadi ingat itu terus Bapak Ibu Supaya bisa Financially fit Thank you Aku mau menambahkan mungkin selain money doesn't grow on tree tadi Adalah Anak itu merasakan emosi orang tua terhadap uang Apakah kita senang dengan uang Apakah kita menganggap uang itu suatu tools Atau suatu bahkan di dewa-dewakan itu juga hal yang mungkin kurang cocok Tapi anak itu bisa merasa Jadi itu diingat aja Kita harus beres dengan diri sendiri dulu sebagai orang tua Baru bisa menyampaikan emosi yang baik ke anak terhadap uang Powerful banget Jadi kita sebagai orang tua gak bisa nih kita sekedar ngajarin anak juga Tapi kita tidak melakukan Ya Saya suka sekali thank you pesannya Aryo, Nulca dan juga Bu Wely Thank you Biar kita semua bisa smart spending, smart saving, smart investing semuanya Dengan OCBC Nyala Financially fit Thank you semuanya Saya balikin ke rekan saya yang seru Dini dan Reza Hi Halo Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi Untuk moderator dan juga para speakers kita Kita foto bersama dulu ya Gimana kalian siap gak jadi parent setelah mendengarkan sesi ini Oh Udah siap banget mungkin tinggal tunggu calonnya aja kali ya Betul sekali Mohon izin kita boleh maju beberapa langkah ke depan Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu Oke Untuk teknis fotonya kita ini di depan dulu ya Kita foto ke depan dulu boleh silahkan teman-teman fotografer kita boleh Maju lagi ke depan teman-teman fotografer kita persilahkan Yes Oke boleh kita lebih maju lagi siap Oke Kita foto ke depan teman-teman fotografer kita Oke Bunda semuanya boleh berdiri dulu boleh berdiri semuanya Boleh kita berdiri Oke yang bawa handphone flashlightnya boleh dinyalain dulu Iya Betul Flashnya boleh silahkan dinyalain Ini ala-ala nonton konser Korea ya Biar sesuai dengan acara kita yaitu nyala Jadi boleh dinyalain dulu flashlightnya ya Oke Yeay Terakhir kita bikin video juga ya Boleh bikin video Kita bikin video ya Ayah Bunda boleh dibantu ya Kalau kita bilang ruang menyala Semuanya boleh jawab Cuan 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 Oke Silahkan Dini Oke Kita akan mulai untuk bikin video kita siang hari ini Ruang menyala Cuan 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 Yeay Boleh sekali lagi Berikan tepuk tangan yang paling meriah Sekali lagi terima kasih banyak Moderator kita yang cantik Speaker kita juga yang cantik dan ganteng ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tentu 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 To Nyala Festival Semua bisa financially fit sub indo by broth3rmax